Selalu banjir pesanan karena aku jualan ini Gak pernah sepi orderan sampai aku kewalahan Buat dijual laris banget Pas banget buat pesanan ulang tahun dan lain-lain Aku pengen kasih tau resepnya Biar kalian bisa jualan juga kayak aku Sudah dicuci bersih 500 gram ayam filet dan dipotong tipis-tipis Kasih bawang putih dan jahe yang sudah dihaluskan Tambahin sedikit garam Dan 1 butir telur Langsung aja diaduk-aduk Ini tangan saya sudah bersih Jadi jangan tanya, jangan bilang tangannya jorok atau gimana lagi Tapi kalian kalau mau pakai sarung tangan bebas Setelah tercampur rata Ini kita marinasi dulu selama 30 menit Biar lebih meresap Disini saya siapkan 100 gram tepung bumbu Boleh merek apa saja Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu Langsung dicampur rata aja Nah ini ayam yang tadi udah dimarinasi Langsung tublekin aja ke dalam tepung bumbunya Diaduk-aduk Diuek-uek biar tepunya menempel dengan ayam Lanjut kita masak Disini saya menggunakan Omnerge Omnipot 2 in 1 Ada tutup kacanya Panci dengan kualitas premium yang memiliki 2 sekat Jadi masak lebih cepat Hemat waktu dan hemat energi Sisi sebelahnya saya tuang minyak goreng agak banyak Ini untuk menggoreng ayam Dan sisi satunya lagi untuk menumis Jadi minyaknya sedikit aja Tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah diiris tipis Tambahkan 500 gram air Kalau bawangnya sudah harum ya Lanjut saya tambahkan wortel Nah disebelahnya ini kita goreng ayamnya yang tadi udah ditepungin Lanjut kita selesain sausnya Ada 1 sendok makan kecap ikan 3 sendok makan saus tiram 3 sendok makan kecap asin 3 sendok makan saus tomat 1 sendok makan minyak wijen Dan 3 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan 100 ml air yang sudah dilarutkan Dengan 2 sendok makan tepung maizena Nah jadi sausnya udah jadi ya Sudah mengental banget Ini juga ayamnya sudah matang Bisa langsung kita angkat Bener-bener masak jadi mudah dan simple Cepat ya Untuk tempat membungkusnya disini Saya menggunakan cup rice bowl Kalian bisa beli di toko plastik terdekat Pertama kita taruh nasi putihnya dulu Baru atasnya ayam yang sudah digoreng Tinggal diguyur dengan sausnya Sekitar 3 sendok makan Lalu taburi biji wijen Boleh disanggrei dulu Dan atasnya daun bawang Biar lebih cantik dan harum ya Nah ini dia sudah jadi Rice bowl Ayam asam manis kita Bener-bener ala resto ya Satu cup ini bisa dijual 10-15 ribu rupiah Tergantung isinya Tinggal ditutup Kasih sendok Ini sudah bisa kita jual Dijual di kooperasi sekolah Di bazar-bazar Bahkan terima pesanan ulang tahun Dan berbagai acara Ini multifungsi Rasanya enak Simple buatnya Gak bakal ngecewain pelanggan Bismillahirrahmanirrahim Rice bowl Ini ala-ala rice bowl Tapi isi ayamnya asam manis Ini aku jual Laris banget Bismillahirrahmanirrahim Bener-bener kayak ayam di restoran Enak banget Yang di rumah gak bisa diem Mau nyejualan Terus cobain resep ini Ini laris banget Selamat mencoba Sampai jumpa